PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bersama dengan anak-anak yang bersyukur atas kenaikan kelas yang mereka alami, mari kita pun ikut memuji dengan riang Allah yang Maha Besar. PEMBICARA 1 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 dan saat ini mereka siap untuk beranjak ke kelas yang lebih tinggi. Tentu saja, ketika anak-anak sekolah Minggu naik kelas, maka ada tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan inginkan untuk dilakukan. Tapi, bukan hanya anak sekolah Minggu yang diberi tanggung jawab. Kita semua sebagai orang tua mereka pun memiliki tanggung jawab untuk terus merawat dan membina iman mereka sehingga terus bertumbuh terarah pada Yesus. Yesus kawan-kawan, anak-anak juga kawanku Pilih tangan, tuntun aku serta-Mu Ajar aku melakukan yang menandanglah Pimpin aku memikirkan hal yang baik Pimpin aku tiap saat sampai ku besar Mendengar pesan firwanku yang benar Tuhan takkan meninggalkan aku kawanku Ku serahkan seluruh hidup padamu Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hidup kami. Kami telah Tuhan sertai mula dari kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, hingga usia lanjut. Namun, kami kadang menyianyikan hidup kami dengan tidak melakukan perintah dan tanggung jawab yang Tuhan beri. Tolonglah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kiranya kami supaya kami semakin rajin dalam berkarya baik di sekolah, pekerjaan, usaha, rumah tangga, bahkan di tengah persekutuan kami di tempat ini. Mampukanlah kami untuk mengerjakan setiap tugas yang engkau percayakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk terus mau menjadi pelaku firmanmu. Tolong kami untuk mau menempatkan engkau di atas segalanya. Mampukan kami juga untuk mementingkan sesama daripada diri kami sendiri. Tuhan Yesus, pimpinlah hidup kami. Ubahlah hati kami sehingga kami semakin mengasihi engkau dan sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Tuhan Yesus, pimpinlah hatiku, menunjukkan kasihkan sesamaku. Jumat diundang makin berdiri. Berita Anugerah diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 yang berkata, Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup untuk yang benar. Oleh luka-lukanya kamu sudah disembuhkan. Kamu dahulu sama seperti domba yang sesat, tetapi sekarang sudah kembali kepada gembala dan pemelihara hidupmu. Demikianlah berita Anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu Bersuka cintalah selalu Tunjukkan wajah gembiramu Lihat teman di kanan kiri dan di sakit laku Berikan salam damai Karena kasih karunia Serta pengampunannya diberi Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Sungguh inginkan engkau lakukan hal besar Jangan tunggu diosahatnya Kini tugasmu becakan dengan badana Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang terhiburkan hasil namnya Jadilah seluruh dunia Kau pun dapat mengenyakkan awan yang gelang Beri hati susah dan besar Kan dirasakannya penghiburan yang sedap Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Setiap kawin tamu pasti ada hatinya Bila mencerminkan kasihnya Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang tertiburkan masinarnya Jadilah seluruh dunia Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mau jadi seluruh dunia Kami mau ada bersama-sama dengan Tuhan di tengah dunia ini Menyinari orang-orang di sekeliling kami dengan hidup kami Dengan perilaku dan perkataan kami Tapi kami mau belajar daripada Tuhan sendiri Sehingga ketika kami ada di tengah dunia Kami sungguh-sungguh bisa jadi berkat Dan bukan jadi batu sandungan Tolong kami Tuhan yang terbatas ini Karena kami mau belajar bersama Kami sebagai seorang anak Kami sebagai papa mama Kami sebagai oma opah Kami mau sama-sama meneladani Tuhan Dan biarlah engkau sendiri yang memberikan kepada kami kekuatan Hikmat Hikmat sehingga apa yang kami pelajari bersama ini Dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari sebagai keluarga Sebagai anak-anak Allah di tengah dunia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami memohon pertolonganmu Bagi setiap kami yang lemah Dalam namamu kami bersyukur Untuk kesempatan yang baik ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 25 Ayat 14 sampai 30 Matius 25 Ayat 14 sampai 30 Sebab hal kerajaan sorga Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hamba dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga Dan berlaba dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta Katanya Tuan lima talenta tuan percayakan kepadaku Lihat aku telah beroleh laba lima talenta Maka kata tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu Katanya Tuan dua talenta tuan percayakan kepadaku Lihat aku telah beroleh laba dua talenta Maka kata tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuan aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat dimana tuan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat dimana tuan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan tuan Maka jawab tuannya itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari demi hari Haleluya Haleluya, haleluya Nama Tuhan terpucilah Haleluya, haleluya Nama Tuhan terpucilah Selamat pagi Selamat pagi Mudah semangat adik-adik Selamat pagi Seru benar Hari ini kita mau merayakan bersama kenaikan kelas Semakin besar semakin bertanggung jawab Siapa yang sekarang semakin besar? Eh, 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 eh Makin besar, besar apanya? Badannya Badannya kata Arsel Apalagi? Selain badannya Apanya? Umurnya? Apalagi? Pikirannya? Mamanya Arsel Tekira-kira manema Mamanya ada di belakang Yang makin besar apalagi? Apanya? Perilakunya makin besar Perilaku makin besar tuh kayak gimana? Ayo Pikiran juga yang makin besar kayak gimana? Emang gede, makin gede kepalanya? Atau itu Mahedra Sofalus gitu ya Penyakit Ya, teman-teman Adik-adik Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Semakin besar Kita harus semakin bertanggung jawab Itu tema kita hari ini Semakin besar, besar apanya? Tentunya bukan hanya makin besar badannya Bukan juga makin besar usianya Makin banyak usianya Tapi harus makin besar dalam banyak hal lagi Kedewasaannya Kemandiriannya Tanggung jawabnya Dan lain sebagainya Nah, kalau dikatakan besar tadi Besar bukan sekedar bertambah ukuran Bukan juga besar bobotnya Karena Arsel juga tambah besar bobotnya Karena gitu ya Jangan bilang mama Arsel juga tambah besar ya Bobot lalu tingginya juga tambah Tambah tinggi gitu ya Sekarang yang dulunya Iya Noel tambah tinggi kok Noel tambah tinggi Adrian Tambah tingginya Tambah usianya juga Tambah kebutuhannya Betul? Tambah kebutuhannya Dulu makan cuma semangkok kecil Sekarang Dua piring besar Gitu ya Ya Tambah kebutuhan makannya Tambah kebutuhan yang lainnya Hmm Coba tanya mama papa Tambah duit buat les Tambah duit buat jajan Dulu jajannya cuma bakso Sekarang jajannya dimokan ya Karena udah mulai ngemal sama teman-teman Tambah lagi nonton Tiap minggu Waduh Kalau dulu kan Enggak Masih kecil enggak boleh Paling pergi sama mama papa Sekarang mau traktir teman lagi ya Tambah kebutuhannya Tambah apa lagi Adrian? Kebutuhan apa lagi? Banyak Banyak kebutuhannya Coba tanya papa mama Oma opa Pasti tahu Kebutuhan kita bertambah Seiring bertambah usianya Nah Sekarang Kalau dibilang menjadi tua pasti Tapi menjadi dewasa Dan bijak itu pilihan Kalau menjadi tua Otomatis tiap tahun kita naik Kelas Setiap tahun kita nambah Usia Dari usia 10 Naik jadi 11 11 jadi 12 12 jadi 13 Naik terus tiap tahun Itu mah otomatis teman-teman Enggak bisa milih Tiap tahun pasti kita nambah umurnya Tapi soal kedewasaan dan bijaksana Belum tentu nambah Bisa aja kita tambah besar badannya Tambah tinggi badannya Tapi tanggung jawab Semua-mua mama Mama minum Mama makan Mama mana baju saya Mama mana kos kaki Mama buku pelajaran Semua mama Atau semua papa Papa anterin ke sekolah Papa anterin ke gereja Papa anterin ke mall Semua papa Padahal udah besar Udah bisa mungkin Pergi sendiri Atau menyiapkan hal-hal sendiri Siapa disini adik-adik yang masih Dimandiin mamanya Iiii Iiii Gak ada ya Kecuali masih kecil ya Kalau Ben masih dimandiin sama saya ya Karena masih 2 tahun Tapi kalau yang udah 10 tahun 5 tahun aja udah bisa mandi sendiri Siapa disini yang sepatunya masih disiapin mamanya Masih banyak Bapak-bapaknya juga Gitu ya Papa juga tuh Sepatu sama kos kaki Masih disiapin mama Bajunya masih diseprikain mama Gitu ya Masih gitu ya Tapi kita mau belajar sama-sama Menjadi semakin Mandiri Semakin bertambah usia Kita semakin Mandiri Jadi Apa Apa ciri kedewasaan Dewasa itu artinya Mandiri Mandiri Singkatannya bukan mandi sendiri ya Mandiri adalah ketika kita bisa mengerjakan Hal-hal Selain mandi Sendiri Termasuk juga Mengambil keputusan Gitu ya Mengambil keputusan sendiri Nanti pelan-pelan adik-adik juga akan mengambil keputusan sendiri Misalnya mau sekolah dimana Ah saya mau sekolah disana Nanti kalau IPA-IPS gitu ya Harus milih antara IPA-IPS Kalau dulu masih ada bahasa Bahkan gitu ya Ada sastra Ah saya mau IPA-IPS Saya mau masukin Nanti lama-lama akan memilih keputusan sendiri Tidak selalu diputuskan oleh papa mama Mandiri dalam hal apa lagi Siapa yang kamarnya masih diberesin mama papa Enggak tuh Mbak yang beresin Nah sama aja ya Mandiri dalam merapihkan juga barang-barang kita Abis main simpen sendiri Abis main yang tadinya berantakan disimpen dirapihin ditata sendiri Apalagi yang mandiri Belajar Siapa yang masih belajar sama mama papa Masih ya Masih ya masih belajar Oh iya besok pulangan Saya harus belajar Oh iya besok ada PR Saya harus kerjakan PR Oh iya besok saya ada olahraga di sekolah Berarti harus siapin baju olahraga Mandiri Ntar sampai sana Oh iya ketinggalan Oh besok upacara topi Ketinggalan Nggak sih ketinggalan Semua ketinggalan Karena terbiasa Orang lain yang mengerjakan Tapi Semakin dewasa Kita harus semakin mandiri Lalu mampu menerima diri Apa sih mampu menerima diri disini Mampu menerima diri Artinya kaitannya juga Mampu menerima kelebihan dan Kekurangan diri sendiri Siapa yang punya kelebihan Pasti kita punya kelebihan Tapi jangan bilang kelebihan berat badan ya Setiap kita pasti punya kelebihan Tapi setiap kita juga punya Kekurangan Orang yang bisa menerima diri Adalah orang yang bisa menerima kelebihannya Juga menerima kekurangannya Tapi orang yang sadar Bahwa kelebihannya harus di Kelebihan harus diapain Diolah lalu di Dikembangkan lalu di Ditingkatkan Jadi lebih baik lagi Lebih baik lagi Lebih hebat lagi Begitu ya Tapi kekurangan harus di Diperbaiki Kekurangan yang lain harus di Dikurangin Gitu ya Yang tadinya males Malesnya dikurangin Yang tadinya suka jahil Jahilnya dikurangin Yang tadinya suka Suka apa lagi Suka gak bertanggung jawab Gitu ya Suka gak bertanggung jawab Tanggung jawabnya ditambah Begitu ya Itu menerima keberadaan diri Selain itu menerima keberadaan orang lain Orang yang dewasa Harus mampu menerima keberadaan orang lain yang berbeda Semua disini teman-teman berbeda ya Satu sama lain ya Gak ada yang sama ya Baik dari muka Baik dari latar belakang Suku bangsa Usia Latar belakangnya sosial Budaya ekonomi Semuanya beda-beda Tapi orang yang dewasa Bisa menerima Orang yang berbeda Jadi kalau kita Bahkan kalau misalnya kita sampai tua pun Kita belum bisa menerima orang yang berbeda Itu artinya belum dewasa Karena tua itu pasti Dewasa itu pilihan Menerima orang yang berbeda itu gak gampang Di tengah kita kehidupan berbangsa Bernegara Kita punya banyak saudara yang berbeda Berbeda suku bangsa Berbeda agama Berbeda latar belakang Berbeda tradisi Juga berbeda bahasa Dan banyak lagi perbedaan Dan disitu kita melihat orang lain Tidak sebagai saingan Tidak sebagai musuh Tapi sebagai sahabat Sebagai orang yang bisa memperkaya hidup kita Itulah orang dewasa Menerima keberadaan orang lain Lalu berorientasi juga Sama orang lain Siapa yang disini Kalau punya sesuatu Suka kasih seorang lain Kalau punya sesuatu Kasih dede Kasih kakak Eh aku dapet kue hari ini Kuenya dikasih dede Ah separoh Kalau misalnya Gak punya dede Gak punya kakak Anak tunggal Dikasih mama Kasih papa Kasih mbak Apa dipakai sendiri Sendiri Iya Itu berarti belum dewasa ya Orang-orang yang semakin dewasa Orang-orang yang punya kemampuan Untuk terus berbagi Harus bisa terus berbagi Sama orang lain Karena orang yang semakin dewasa Akan berorientasi kepada orang lain Melihat orang lain Sebagai subjek juga Untuk dikasihi Untuk diterima Untuk diberikan apa yang baik Yang kita miliki Dan yang kelima Bertanggung jawab sudah pastinya Dan hari ini kita mau belajar Lebih dalam lagi soal bertanggung jawab Dari perbuatan Yesus Sebuah tanggung jawab itu apa sih Katanya Tanggung jawab adalah Sebuah perbuatan Yang dilakukan oleh individu Berdasarkan kewajiban Dan panggilan Yaitu suatu sikap Yang menunjukkan ciri manusia Yang beradab Jadi orang yang beradab Atau berbudaya itu Harus bertanggung jawab Orang yang tidak bertanggung jawab Artinya adalah orang yang Tidak berbudaya Atau tidak beradab Bapak ibu Oma opa Adik-adik mau gak disebut sebagai manusia Yang tidak beradab Gak mau Gak mau Kita-kita mau disebut sebagai orang Yang beradab Atau berbudaya Nah Oleh karena itu Cirinya adalah Mau bertanggung jawab Bisa bertanggung jawab Tanggung jawab kepada siapa aja Nanti kita lihat Bertanggung jawab Harus dimulai dari sejak dini Dari kecil Kita belajar merapikan Kita punya mainan Dari umur berapa Ingat dua Dua tahun udah disuruh Udah disuruh main Iya Dua tahun sudah disuruh Membersihkan Beresin mainan sendiri Siapa yang udah mulai cuci piring Udah mulai cuci piring sendiri Evan sudah mulai cuci piring sendiri Sudah banyak yang bisa cuci piring sendiri Hebat Siapa yang kalau habis makan Ditaruh ke dapur sendiri Hebat Siapa yang kalau minum Ambil sendiri Hebat Enggak suruh orang lain Dimulai dari kecil Dan itu akan bertambah Seiring usia Ya Dari zaman masih Kanak-kanak Masih pada unyu-unyu Masih pada lucu-lucu Lalu Tanggung jawab juga Dimulai dari hal kecil Awalnya Ngebersihin Bakas makan Mulai Atau mulai dari buang sampah Ben saya sudah ajarin Untuk buang sampah sendiri Kalau abis dia minum susu kotak Ayo buang ke tempat sampah Dia buang sampah sendiri Dia habis makan keju Dia buang sampah Plastik kejunya Ketempat sampah Lama-lama tadi cuci piring Nanti beresin Kamar sendiri Beresin buku sendiri Begitu ya Sampai nanti Bantu papa Bersihin mobil Cuci mobil Cuci sepeda Kalau teman-teman punya sepeda Dimulai dari hal kecil Sampai hal besar Ini ada adik yang Membersihkan Masukin piringnya Ke mesin Mesin pencuci Kalau di luar negeri Mesin cuci Jadi mesin cucinya Otomatis ya Kalau kita manual Pakai tangan Sama pakai gosokan Nah Lalu kemudian Hal yang ketiga Tentang bertanggung jawab Tidak akan pernah berakhir Sampai akhir hidup Sampai Oma opa Enggak akan pernah berakhir Walaupun mungkin Kalau dalam hal Menjaga Orang lain Gitu ya Itu Lama-lama turun ke anak Anak punya tanggung jawab Terhadap orang tuanya Anak bertanggung jawab Untuk kehidupan orang tuanya Apalagi kalau orang tuanya Sudah pensiun Sudah oma opa Enggak bisa kerja Tapi Jangan salah Oma opa juga punya tanggung jawab Yang tidak berhenti Sampai Tuhan memanggil Tanggung jawab apa itu Coba saya Mau tanya sama oma opa Tanggung jawab apa itu Berdoa Apalagi Jadi teladan iman Jadi teladan iman Itu sampai kita mati Kenapa orang-orang tua Orang-orang oma opa kita Para usia indah Enggak mau disebut lansia lagi ya Usia indah harus tetap Bisa menjadi Teladan Karena sebetulnya Pengalamannya lebih banyak kan Pengalaman bersama dengan Tuhan Lebih banyak Pengalaman jatuh bangunnya Lebih banyak Bagaimana pengalaman Ditopang Tuhan Ketika jatuh Punya Anak-anak kita Belum banyak pengalamannya Cucu-cucu kita Apalagi Jadi Semakin tua Kita harus Makin bisa jadi teladan Makin jadi terang Makin terang Benderang Hidupnya Bukan hanya terang Benderang Wajahnya Karena mungkin Sudah mulai berkerut Sudah mulai Loyo Kulitnya Tapi bukan berarti Enggak terang Benderang hidupnya Makin tua Kita tetap ada Tanggung jawab Yang Tuhan berikan Sampai Akhir Hidup Sampai Sudah memuti Rambut Sampai Sudah mulai Keriput Tuhan tetap Kasih tanggung jawab Sama kita Untuk jadi teladan Lalu Yang keempat Dilakukan tanpa tekanan Karena Yang namanya tanggung jawab Enggak boleh dilakukan Dengan tekanan Kalau dengan tekanan Kita jadi ngomel Ngomel-ngomel Marah-marah Mukanya bete Gitu kan ya Misalnya Adek Tolong kamu Cuci piringmu Ah mama Makan ada mbak Ngapain aku Suruh cuci piring Kesel Nah itu Adrian ya Nah Bapak ibu Anak-anak Adik-adik semua Kalau kita melakukan Tanggung jawab Enggak boleh kita Melakukan tanggung jawab Sambil marah Enggak boleh Dengan muka yang muram Karena tanggung jawab Yang demikian Tidak diterima Oleh Tuhan Kalau Rasul Paulus Mengatakan Perbuatlah Segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Kalau kita mencuci piring Kita cuci piring Seperti untuk Tuhan Kalau kita menyiapkan makanan Mama papa bertanggung jawab Terhadap kalian Menyiapkan makanan Menyiapkan Bekerja Untuk bisa menghasilkan uang Uang itu untuk sekolah kalian Untuk ngeles kalian Itu semua harus dilakukan Dengan Sukacita Tidak boleh Tidak boleh dalam keadaan Terpaksa Karena tanggung jawab Yang sejati Dilakukan Karena hati Bukan karena Terpaksa Dan yang kelima Tanggung jawab Dilakukan kepada Tuhan Tuhan kasih kita Tanggung jawab Kepada diri sendiri Kita punya tanggung jawab Terhadap diri sendiri Merapikan barang sendiri Itu termasuk Tanggung jawab Terhadap diri sendiri Jadi kalau ada barang kita Yang hilang Jangan Mama Kaus kaki saya Mana ya Gitu ya Jangan Jadi harus dilakukan Pada diri sendiri juga Dan kepada sesama Papa mama Kepada teman Kepada kakak Kepada adik Kita lakukan tanggung jawab Kepada semua orang Kita harus selalu Bertanggung jawab Atas setiap Perbuatan kita Entah bagaimana Perasaan kita sekalipun Tetap harus Kalau misalnya lagi bete Harus bertanggung jawab Harus tetap Jangan kalau lagi bete Ah saya gak mau melakukan Pokoknya saya lagi bete Pokoknya gak mau cuci piring Titik Gak boleh Termasuk tanggung jawab Sama Tuhan Ah hari ini saya lagi Males ke gereja Pokoknya gak mau tahu Saya mau tidur aja di rumah Gak boleh Karena tanggung jawab itu Tidak boleh dipengaruhi Oleh perasaan kita Walaupun kita misalnya Lagi kesal Lagi marah Itu yang harus kita atasi Supaya kita bisa tetap Bertanggung jawab Dengan gembira Dengan suka cita Apa yang hari ini Kita mau pelajari Dari Tuhan Dari bacaan kita Apa yang Tuhan beri Agar kita bisa belajar Bertanggung jawab Yang pertama adalah Waktu Kalau kita membaca Bacaan kita Coba adik-adik Perhatikan Bawa kita Tidak 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 Ditulis Lama sesudah Itu Artinya apa Bahwa Bawa tidak cuma Satu dua Hari Mungkin juga Tidak satu dua Bulan Atau mungkin juga Tidak satu dua Tahun Lama Kebayang Lama Tuhan kasih apa Waktu Jadi Tuhan itu Memberi dua Sebetulnya Sebelum dia pergi Dia kasih kita Talenta Tapi dia juga Kasih kita Waktu Kalau kita Tidak punya Waktu Buat ngembangin Talenta Bisa tidak Talenta itu Berkembang Tidak bisa Misalnya Kita baru Lahir Terus Tuhan Ambil Mati Kan tidak bisa Berkembang Talenta kita Atau Misalnya Kita bisa Berkembang Sampai usia Tertentu 17 tahun 17 tahun Akhirnya Dapat SIM SIM A Sama SIM C Yes Kata Adrian Yes Eh Baru keluar Tabrak mobil Lewatlah Balik lagi Ke rumah Bapak Gitu ya Belum sempet Belajarin Skill mobilnya Supaya kayak Fast for use Ngedrift Eh kita udah Lewat Tuhan kasih kita Waktu Bapak Ibu Sekalian Untuk belajar Dari keberhasilan Maupun kegagalan Karena ketika Tuhan kasih waktu Artinya Kita bisa gagal Tapi kita juga bisa Berhasil Tuhan kasih kita Waktu untuk belajar Tuhan kasih kita Waktu untuk Bertumbu Dan berkembang Yang namanya Pohon Begitu ditanam Kita gak bisa langsung Nikmati buahnya Kadang-kadang Butuh tahunan Kadang-kadang Butuh puluhan tahun Pohon mangga Di rumah saya Butuh 20 tahun Buat berbuah Lama Sekali berbuah Buahnya cuma Berapa Tiga Sesuai Isi rumah Saya Papa Mama Buahnya manis Kagak Asem Akhirnya sekarang Apa Ditebang Kesian deh Kelamaan Berbuah Tapi ya Butuh waktu Sama dengan Teman-teman Naik sepeda kan Juga gak bisa Langsung jalan Bisa Hebat Tuhan biasa Oke lah ya Nyetir juga bisa langsung Gitu Nyetir Enggak Rodanem Oke Tuhan kasih kita Waktu untuk bertumbuh Dan berkembang Kalau bapak ibu Masih hidup Sampai sekarang Masih diberikan Waktu sampai sekarang Sama Tuhan Artinya Masih ada yang Bisa dikembangkan Oke Jadi Sampai tua pun Gak boleh berhenti Belajar Sampai nenek Kakek Opa Oma Memutih Rambut Mulai keriput Mulai susah jalan Gak boleh berhenti Belajar Yang jawab Anak-anak Ayo Mau apanya Tuh Gak boleh berhenti Belajar Gak boleh berhenti Belajar Iya Gak boleh berhenti Belajar Kenapa Karena ketika Tuhan kasih kita Waktu Artinya Masih ada yang Bisa dikembangkan Dan ditumbuhkan Mungkin bukan gigi Karena gigi Kalau udah tanggal Udah gak bisa tumbuh lagi Gitu ya Apalagi kalau giginya Sudah patent Tapi mungkin hal lain Iman Kasih Pengharapan Keteladanan Masih tetap bisa ditumbuhkan Sampai kapanpun Tuhan kasih kita waktu Sebagai kesempatan Untuk melakukan hal yang Lebih besar lagi Lebih besar lagi Lebih hebat lagi Walaupun kita makin tua Selalu ada hal Yang bisa lebih besar lagi Selalu 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 pikirkan itu Bapak Ibu Jadi kalau Tuhan Kasih kita waktu Bukan karena Kita masih sehat Kalau Tuhan Kasih kita waktu Bukan karena Ya harinya berganti Ya artinya Masih hidup Ya udahlah Jalanin aja Kalau Tuhan Masih kasih waktu Artinya Masih ada Tugas dan tanggung jawab Yang Tuhan berikan Kepada kita Yang kedua Yang sudah pasti Tuhan kasih kita apa? Talenta Yuk kita sebut sama-sama Dua Tiga Talenta Satu dua tiga Talenta Talenta itu apa ya? Jangan bilang uang Arsel Ya Talenta itu memang uang Bentuk uang Pada saat itu Tapi talenta Dipahami secara teologis Bukan dalam bentuk uang saja Tapi dalam bentuk Bakat Menyanyi Bermusik Kalau Bapak Ibu Menurut Bapak Ibu Saudari kita Titit sudah bagus Gak main ya? Sudah Tapi apakah Masih bisa dikembangkan? Masih Pasti Menurut Bapak Ibu Pak Jesse Yang di belakang Baru operasi Masih bisa gak Dikembangkan permainannya? Masih Bapak Ibu Udah pro loh Pro Pro apa Pak? Profesional ya Juga bukan protes Mas Udah profesional Tapi masih bisa dikembangkan? Masih Jawabannya Tuhan kasih kita Talenta Dan seringkali Ego Kitalah yang membunuh Talenta kita Talenta itu apa? Talenta itu bukan hasil usaha Bukan hasil usaha kita Kita gak pernah Mengusahakan sesuatu Untuk menghasilkan talenta Yang kedua Bukan beban Nah itu tadi ada Ada hamba yang jahat Yang bilang Muhammad Tuhan Tuhan itu menabur Emang mengambil di tempat yang gak menabur Menuai di tempat tidak menanam Tuhan itu egois Sebetulnya yang egois siapa? Yang egois adalah hambanya Nanti kita lihat ya Kenapa Hambanya disebut egois Talenta itu bukan beban Tapi juga bukan titipan Bukan titipan loh Coba saya mau menitipkan sesuatu Boleh? Sokat itu punten ya Saya titipin hp saya ya Jangan dijual ya Saya titip Namanya titip Udah pasti Diambil balik sini Ya udah pegangin dulu ya Pegangin Tapi tetep diambil Talenta yang Tuhan kasih Enggak Bapak Ibu Ketika dia kasih Dia gak ambil lagi Ceritanya gak begitu Ketika dia ambil Eh dia kasih ke kita Tuhan kasih Ke hamba itu Hamba itu Ketika Tuhannya datang Apa yang dia bilang sama hambanya? Dia cuma nanya Bahkan dia belum tanya Hambanya datang Tuhan Talenta yang Tuhan kasih lima biji itu Sekarang udah berlama lima Wah hebat Hebat sekali engkau hambaku yang baik dan setia Mari bergabung ke Kebahagiaan Tuhanmu Diambil gak tuh Talenta Kagak Kagak Gak diambil Betul Bahkan disimpan sama sih Yang punya itu Yang sudah bisa menghasilkan lima Talenta Begitu juga yang sudah menghasilkan dua Talenta Jadi talenta itu bukan titipan Bukan berarti Tuhan tuh nitip Nggak sih Eh lu pake nih ya Lu buat laba Ntar buat gua lagi Enggak Tuhan gak ambil talentanya Tuhan juga gak ambil labanya Bahkan dikasih bonus sama Tuhan Bonusnya apa Ayo masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu Luar biasa ya Tuhan kita Jadi talenta itu bukan titipan Lalu Talenta juga bukan untuk diambil kembali oleh Tuhan Untuk diberikan sebagai modal Kini besok hingga hidup berakhir bahkan Modal dari Tuhan Talenta itu modal dari Tuhan Kita itu lahir Enggak bawa apa-apa Ku tak membawa Apapun juga Gitu kan ya Bahkan baju aja kagak bawa Betul Baju aja gak bawa Begitu lahir Emang pake baju? Enggak Kalau pake baju seret amat di dalam Begitu keluar Enggak pake baju Baju aja gak bawa Apalagi Yang lain Tapi ini modal loh Dikasih sama Tuhan Dari sejak kita di perut mama papa Setiap kita yang ada Dilahirkan Kita diberikan talenta Hebat ya kita Luar biasa Baju aja gak bawa Tapi talenta dibawa Dikasih sama Tuhan Luar biasa Tuhan kita Mampu berlaba Dan memberikan kita bonus di akhir Dan Nah ini yang paling penting Tuhan memberi kita Kebaikan dan kesetiaan Kalau dibacaan kesannya Kebagikan dan kesetiaan itu adalah Milik si Si hamba-hambanya Padahal Kebaikan dan kesetiaan itu pun Pemberian Tuhan Gimana? Kok gak ada Kayaknya ceritanya Tuhan kasih Kalau Tuhan kasih Kebaikan dan kesetiaan Kepada dua hambanya Kenapa yang di satu hamba itu Tidak ada Kebaikan dan kesetiaan Sampai akhirnya dia Gak mau ngembangin talentanya Kita lihat ya Kebaikan dan kesetiaan Adalah pemberian yang tak nampak Bapak Ibu Setiap kita Diberikan Kebaikan dan kesetiaan Tapi Ternyata Ternyata Kebaikan Yang Kebaikan dan kesetiaan itu Adalah pemberian yang Hanya dapat diterima Bila ada tempatnya Bapak Ibu Kalau sebuah rumah Penuh sama barang Kita masukin Barang yang baru Kira-kira muat gak? Gak muat Gak muat Kalau sebuah mobil Penuh sama barang Kita mau masukin kita Kita aja mau masukin Ke mobil Bisa gak? Gak bisa Gak bisa Karena udah penuh Udah penuh sama barang Dari kursi depan Sampai kursi belakang Sampai bagasi penuh Sampai atap aja ada barang Kita gak bisa masuk Begitu juga Dengan kebaikan dan kesetiaan Kebaikan dan kesetiaan itu Gak akan pernah hadir Dalam hidup kita Tuhan mau kasih Tuhan mau kasih Kebaikan dan kesetiaan Tapi gak akan pernah Kita rasa dapat Kebaikan dan kesetiaan itu Kalau gak pernah ada tempatnya Kita gak pernah beri tempat Untuk itu Jadi Kebaikan dan kesetiaan Hanya kita peroleh Kalau kita memberi tempat Buat hati yang baik Dan hati yang setia Hati yang baik itu apa sih? Hati yang tadi berkaitan Dengan kedewasaan Berorientasi Kepada orang lain Karena kebaikan hati itu Gak bisa dirasain sendiri Kebaikan hati itu Harus dirasakan oleh orang lain Gak bisa sama diri sendiri Bilang bahwa Oh saya baik Orang lain bilang Gak baik Gak bisa Kita memberi hati Buat orang lain Kita menyediakan ruang Buat orang lain Disitulah kebaikan hati Baru bisa datang Termasuk juga kesetiaan Pemberian yang diterima Seiring dengan kedewasaan Dan kadang-kadang kita Sebagai orang dewasa Tidak bertindak Secara dewasa Banyak bahkan Anak-anak yang lebih kecil Bertindak Lebih dewasa Daripada kita yang orang dewasa Kita banyak belajar Bapak Ibu Dari anak-anak Kemarin saya dapat cerita Seorang teman Seorang teman Lagi kesel Dia mengumpat Tanpa sengaja Di depan anaknya Lalu anaknya bilang Mama ngomong apa Kok ngomongnya kotor Kok ngomongnya gitu Kan mama bilang Gak boleh Saya ngomong begitu Seringkali Anak-anak kita lah Yang menjadi pengingat kita Mereka jauh lebih dewasa Ketimbang kita Jadi Pemberian Kesetiaan Dan kebaikan Adalah pemberian Yang diterima Seiring kedewasaan Bapak Ibu sekalian Marilah kita Kalau kita masih Diberi waktu oleh Tuhan Mari kita belajar Untuk semakin dewasa Semakin bertanggung jawab Dalam banyak hal Sampai memutir rambut kita Sampai berkerut kulit kita Tetap jadi pribadi-pribadi Yang bertanggung jawab Begitu juga adik-adik Ketika adik-adik makin besar Mulailah Bertanggung jawab Dari hal kecil Sampai hal yang Besar Hal kecil Beresin barang sendiri Enggak yang lain Belajar Belajar yang rajin Belajar sendiri Itu merupakan Bentuk tanggung jawab kita Dari yang kita bisa saja Teman-teman tau Enggak disuruh Sekolah Enggak disuruh kerjakan Sama mama papa Ayo kamu kerja Cari duit Enggak kan Masih disuruh main Ayo kamu main Begitu kan Paling bantu mama Ayo bantu mama Gitu kan Kalau Arsel mamanya bikin kue Tolong gulungin Kuenya Gitu kan Paling bantuin mama Tapi enggak Enggak disuruh kerja Jadi lakukanlah Setiap tanggung jawab kita Dari yang kecil Sampai yang besar Karena Tuhan Sungguh baik Tuhan Yesus memberkati Amin Kita bersaatnya dosa jenak Mari kita mendengarkan Paduan suara anak sekolah Minggu Memujikan pujian Untuk Tuhan Silahkan Hari ini kami dari Vokal grup Pran Maja Ingin memuji Tuhan Untuk dan membiarkan nama Allah Mulihakanlah Allah Sem太. Untuk Tuhan Setelah Sampai getah Tersebut Setelah Sampai getah Tersebut Udra terkalah mencintai Sempurna selama kembali Kami akan mencintai Hati-hati Masak 1.7 Desak AS 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan bertanggung Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Kau menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton